ya ini saya dapetnya segini banyak banget ya teman-teman nah yang lebih enaknya lagi kalau berburu di tempat kebun miananya Pak Ruwono di Wonosobo ini adalah kita hunting sendiri atau kita berburu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya sedang berada di Wonosobo tepatnya di sini di lahan perkebunannya Pak Ruwono salah satu pecinta Miana juga nah kali ini saya mau hunting atau mau panen-panen entres Miananya di sini saya juga udah ada beberapa temen juga dari komunitas Miana Jawa Tengah khususnya dari Purbalinga jadi untuk ikutin saya terus ya teman-teman nih kita keliling-keliling nih ada beberapa jenis beberapa macam di sini jadi saya mau bikin video bareng sama temen-temen semua sekaligus hanting-hanting nah ini saya udah bawa gunting udah bawa tempat untuk itu ikutin saya terus dan ikutin keseruan saya dengan teman-teman saya oke ya teman-teman saya nggak sendirin saya sendiri di sini saya ada Mbak Lena inget nggak ID-nya berapa jadi untuk KMJ tuh Mbak Nuri Mbak Nuri KMJ berapa 114 114 jadi di KMJ itu bukan ID seller ataupun kode penjualan tapi di sini lebih ke nomor urut jadi nomor anggota jadi bisa nanti terdeteksi sudah berapa banyak anggota KMJ ya KMJ Hai nih pilih yang mana ini jenis yang apa Mbak Hai seri klanti maaf teman-teman lupa Tumba Gotri ini Mbak Lena Mbak Nuri tuh dia senang ke menyendiri-menyendiri wow kayak di luar negeri teman-teman nggak kalah cantik pokoknya kebun Niana Jawa Tengah ini ya teman-teman ini jenis Sri Kandi ini sangat bagus sekali di daerah Wonosobo di daerah yang sejuk tapi suasananya atau cuacanya full full sinar nih seperti ini ya teman-teman nah ini yang Sri Kandi saya mau ambil beberapa nah ini ya teman-teman ini ID-nya Sri Kandi nah ini salah satu Miana yang ID-nya Cheese atau Keju jadi warna aslinya yang seperti ini ya teman-teman ini seperti ini nanti bisa bermutasi kuning nih kuning seperti ini bahkan nanti akan menyerupai keju putih nih putih seperti ini ya teman-teman nih putih seperti ini ini juga ada di sini ini warna kuning kuning cenderung ke warna putih nih seperti ini ya teman-teman bisa juga jadi yang seperti ini ini dari satu batang atau dari satu jenis jadi bermutasi berbacam-macam nih seperti ini ini yang jenis batik nah ini belum belum terlalu paham batik apa tapi ini jenis yang batik series ini juga sama satu baris satu nah alhamdulillahirrabbilalamin disini kalau belanja atau hunting di tempat kebunnya pakru ini kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ini seperti ini ya teman-teman panjang ini juga yang batik series ya teman-teman disini juga unik yang jenis ini ada merah kuning dan kehijauan ini juga saya mau ini yang batiknya dan ini yang merahnya seperti ini dan ada juga yang kuningnya kuningnya seperti ini ini kita ambilnya yang merah tiga yang kuning tiga sama yang corak batiknya tiga tuh ada teman-teman disana untuk jenis yang ini ini adalah salah satu mutasi dari batik betawi jadi coraknya bisa menyerupai seperti ini ya teman-teman jadi kalau ada teman-teman yang punya mutasi seperti ini ini mutasian dari batik betawi mungkin karena ini sedikit teduh atau kurangnya suplai matahari jadi agak agak butek atau lebih ke pudar seperti ini ya teman-teman ini yang jenis green tea atau teh hijau jadi ini persis seperti teh ada corak-corak kecoklatannya juga seperti ini jadi persis banget sama green tea jenis ini ya teman-teman corak daunnya juga hanya hijau hijau dan coklat dia pinggiran daunnya agak bergelombang seperti ini agak bergelombang atau bersirip seperti ini ini subur-subur banget ya teman-teman ini jenis yang ini cocok sekali di daerah yang sejuk jadi karakter daunnya bisa membulat lebar-lebar subur oke di sebelah sini ada ID merbabu salah satu ID dari Jawa Tengah yang kembaran dari merapi yang warna kuning ini persis kayak yang merapi tapi merapi kuning dan ini ada merah nah yang seperti ini bisa menyesuaikan tempat ya teman-teman kalau ada salah satu teman yang punya jenis ini tapi agak kehitaman seperti ini nah ini sebenarnya satu jenis yang sama namun beda pencahayaan dan beda nutrisi ini yang jenis selendang putri ini bagus ya teman-teman warnanya disini bagus dan daunnya juga lebar-lebar banget seperti ini ini selendang putri ini sama satu baris semua selendang putri jenis 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 cia jenis 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 alhamdulillahirrabbilalamin ini sudah selesai huntingnya atau berburunya ini saya dapetnya segini banyak banget ya teman-teman nah yang lebih enaknya lagi kalau berburu di tempat kebun Miananya Pak Ruwono di Wonosobo ini adalah kita hunting sendiri atau kita berburu sendiri ini nanti kita setek seperti ini nanti dihitungnya di bawah ini juga belum tahu harganya berapa ini udah dapet apa aja hahaha tuh udah banyak ronda kedua itu Mbak Lena udah part satu tadi dia berburu sendiri ini saya baru ini Mbak Lena ada dua kali Mbak Gotri juga udah dua kali Mbak Nuri juga udah dua kali Nah terima kasih ya teman-teman udah menyaksikan keseruan kami hari ini semoga terhibur dan jika ada kata-kata saya yang salah atau sikap dan perilaku teman-teman ada yang salah mohon dimaafkan mohon untuk dibukakan pintu maafnya karena kita senangnya bercanda-bercanda nah sekian dulu ya teman-teman kita sore ini sudah selesai hunting kita mau pulang doakan kita selamat sampai tujuan pulang ya teman-teman Nah untuk teman-teman pecinta Miana di seluruh Indonesia salam sukses salam memianakan Indonesia dadah oke turun selamat menikmati